Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, apa kabar sahabat semuanya Semoga semuanya sehat ya Dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT Amin, Allahumma amin Untuk semua sahabat yang mau lihat video ini Jangan lupa harus sudah sholat dan ngaji Karena itu semua wajib dan penting Ini sebentar lagi maghrib sekitar 20 menitan lagi Oke, tadi tuh saya ketemu dengan Bapak di ujung jalan sana Ya Pak ya? Pas saya tanya ini Bapak mau kemana, mau sholat ke masjid Tapi Bapak malah nyelonong terus ke sana Bapak tau gak tempat sholatnya? Bingung ya? Kawan mana? Saya disini tadi mau masuk, disini juga ada polisi itu nangan Kalian sama-sama tadi ya Sama polisi di apa? Diusir Oh, Bapaknya itu tadi berdiri disini Diusir sama polisi, suruh kesana-kesana Terus Bapak nurut aja kesana Bapak kesana juga bingung mau kemana Bapak, kalau Bapak masuk ke masjid saya anterin Bapak nanti keluarnya bingung gak? Bingung ya nanti keluarnya ya? Mau sholat di dalem? Masjid-masjid dimana dia? Apa? Masjidnya dimana? Masjid Pintu-masjidnya dimana? Nah ini masjid Pak, ini masjidil haramnya ini Iya Terus karena Bapak gak pake kain ikhram Bapak gak bisa sholat di depan Ka'bah Iya Kalau pake kain ikhram boleh sholat di depan Ka'bah Iya, betul ya Nah sekarang Bapak mau sholat di dalem masjid Tapi gak depan Ka'bah atau mau di pelataran sini? Lantar apa aja lah? Di luar Apa di dalam? Masjid aja di dalam Di dalam Gak keliatan Ka'bah gak apa-apa? Iya Nah saya mau anterin Bapak ke dalam masjid Iya, iya, iya Tapi kalau Bapak sama saya dantarin ke dalam masjid Nanti Bapak pulangnya paham gak? Ingatlah sama pulang tadi kan Iya Nanti Nah ini Bapak lihat ada WC6 Iya, iya, iya Bapak kan katanya hotel Bapak lewat sini ya? Gimana? Ini tadi Badr al-Masa Iya Nanti Bapak cari WC6 lagi ya? Cari WC6 Iya Dari sini Bapak kemana coba pulangnya? Kesana Kesana ya? Iya Nanti Bapak lewat ini Namanya WC6 Iya Bapak mau sholat sampai Isya di sini? Iya Iya, yuk Iya lah, makasih Mudah-mudahan masih bisa masuk ya? Kalau udah gak bisa masuk di luar Di luar aja Tapi kita coba ya Yuk Pak Bismillahirrohmanirrohim Ini kawan Bapak kemana? Ini gak turun ya Gak turun? Enggak Oh, gak ke masjid Kenapa katanya? Gak masjid Tadi tapinya juga Sakit Sakit juga Oh, pada kecapean Lecet kemarin Waktu kami di Anu tuh Bagi kemana kemarin tuh Bapak ini hari pertama kah? Gue Semalam Semalam tadi Sudah kami Oh, berarti ini Sore pertama? Iya Makanya Bapak bingung ya? Iya Nah Pak Kalau Bapak pakai kain ikhrom Bisa jalan sini Karena Iya Yang nomor itu tuh Iya Yang nomor 79 Itu Pak ikhrom bisa situ ya? Iya Kalau misalnya Bapak mau sholat Pakai kain ikhrom aja Kesana boleh Iya Karena Bapak gak pakai kain ikhrom Gak boleh Iya, terima kasih Jadi lewatnya kesini Pak Iya, terima kasih Kita lihat dulu ya Kalau masih dibuka Boleh masuk Kalau udah ditutup Di luar aja Di luar ya Ini udah bagian dari masjid Kita coba aja dulu ya Nah Pak Kalau Bapak gak pakai kain ikhrom Sholatnya lewat pintu sini Iya, lewat 79 tadi ya Yang ini ya lewatnya ya Iya Bimbing kan ada Kita coba aja masuk ya Pak Tapi kalau Bapak sholatnya di atas Pakai eskalator bisa? Di atas ya ada ya? Ada Aku mau di atas Mau di atas? Iya Tenang aja Jadi aku kurang-kurang banyak Nanti Bapak pulangnya ingat Cari WC 6 WC 6 ya? Iya Itu kan WC 6 kan? Iya, itu WC 6 tuh kelihatan Pokoknya nanti Bapak cari pulangnya WC 6 Mudah-mudahan masih dibuka ya Jadi ini Bapak gak tahu Dimana pintu masuk Masjidil Haram Tadi Bapak mau jalan ke sana Ke arah jalan raya Karena Bapaknya sendirian jadi bingung ya Bapak Masya Allah Tabarak Allah Tidak mau menyanyiakan waktu ya Pak Sayang ya Pak Kalau kita diam terus di hotel ya Iya Udah bayar mahal Kita waktunya sebentar Jadi Bapak memburu pahala 100 ribu kali lipat Alhamdulillah Semoga jadi umrah ngabur ya Kita coba dulu masuk ya Pak Mudah-mudahan masih dibuka Kalau di atas Bapak gak apa-apa Gak apa-apa Pokoknya Bapak pas keluar dari sini Gak usah panik Bapak cari aja WC 6 dimana Dari sana tau kan jalannya Iya, tapi nanti kita sholatnya gak bareng ya Iya, iya, iya Nah, kita coba Lewat sini Bapak bawa kresek Untuk sepatu Iya, coba masukin Ayo Pak Mana Ada ya Iya Pegang dulu Nanti dimasukin Itu apa Bapak yang di daun kresek itu Baju Udah penuh Pak Harus ke atas Gak apa-apa Nanti Bapak bingung gak Tidak Ini Ini kan Iya Eh takut bingung Bapak Yang di depan aja Yang sampingnya lagi Yuk coba yang sampingnya lagi Coba kita cari dulu ya Jalan Yang di bawah Pegang dulu sendalnya ya Sini Sini Gak apa-apa Pak Coba Pak Yang di sini Pak Mudah-mudahan yang ini yang bawah masih dibuka Gak ditutup dia kan Kalau kesana bingung lagi nanti pulangnya Gak kan Enggak Pokoknya Bapak cari aja WC6 Oke Nah ini juga udah ditutup lagi Tuh Wah Bapak gak apa-apa di atas Tapi bener Kalau di atas Bapak gak bingung Biar lah Bener ya Iya bener Yaudah yuk Yakin ya Iya Bapak selalu sampai Isya kan Iya Bismillah ya Iya Ingat kalau Bapak bingung Tanya orang WC6 WC6 Iya Nah itu Dari sana mah Bapak tau kan pulangnya ya Iya Iya Kita masuk lewat pintu ini ya Gate 84 Apa Pak Mau naik ke atas Iya yuk Ayo sama saya Ganterin Lewat sini Bapak bisa naik Ini Iya udah ditutup itu Yuk Bapak naik Hati-hati Hati-hati Pak Iya Bapak itu yang di plastik apa itu Yang di plastik apa Bapak Baju Kenapa bawa-bawa baju Tidak saya milik itu tadi Oh tadi beli Beli di jalan sini Waktu berkat ke sini tadi Masya Allah Buat salin ya Iya nanti Oleh-oleh Alhamdulillah Yuk Yuk saya antar Ayo Pokoknya saya antaran Bapak Di paling atas Turun sini juga ya Apa Turun sini juga Iya turun sini juga Turun di sini juga Jalan-jalan yang sama Iya Iya Tuh Pak lihat ini Pak Tuh Nah naik lagi Kan Bapak pengen di dalam katanya Iya-iya memang Daripada di luar ya Iya Ini yang Bapak mau katanya Bapak memang mau di atas Yuk naik lagi Hati-hati Hati-hati Memang cita-cita Bapak pengen ke atas Gitu Iya Gak apa-apa Ke atas kan Tadi di bawahnya bisa lagi Kata Bapak memang cita-cita Bapak Pengen nyobain sholat di atas Iya Akhirnya Kesampaian Pokoknya nanti lewat sini juga ya Iya Yuk Ini sudah ya Ini sudah ditutup Jadi kita ke atas lagi Di rooftop Di rooftop Hati-hati Pak Ini pun sudah ditutup Apa Pak Terima kasih Sama-sama Alhamdulillah Kita ke rooftop ya Karena Bapak pengen tahu Pengen tahu atasnya Masjidul Haram Nanti jalannya ke sini juga pas pulangnya Bapak jangan pulang habis maghrib ya Lanjutnya sampai isa Pak sekali lagi terakhir Pak Hati-hati Untuk resek sendalnya ada Pak Iya Nah Pak Kita sudah sampai ini Di lantai paling atasnya Bagus ya Masya Allah Luar biasa Luar biasa kata Bapak Masya Allah Iya bener Siapa ini Masya Allah Pak Dadan sehat Dari mana Pak Dadan Puntianak Dimana Puntianak Masya Allah Bapak dari Puntianak Iya Sendirian juga Nggak sama istri Sama anak Nggak di sini sendirian Bapak boleh mau bareng sama beliau nggak Bapak mau kemana Bapak mau sholat juga disini Bapak mau sampai isa Iya sampai isa Bapak bareng sama Bapak ini Bapak dimana ininya Hah Minapnya dimana Di Mispalah Mispalah Bapak dimana Saya disini Iya Nanti Bapaknya barengan Sampai Ditinggalin aja Sampai WC6 Iya Nanti Bapaknya Sampai WC6 juga udah tau Bapaknya Bapak barengan aja Sholatnya sampai isa Iya Terima kasih Iya sama-sama Ayo nyari subnya Terima kasih Kita ketemu Masya Allah Cari-cari di ini Sini Pak Bapak Ini kita sudah ada di lantai atas Liatin Pak Tower jam-jamnya dekat Seneng gak Nah kalau Bapak Dadang Hotelnya disini Di bintang 5 Tapi sama-sama dengan saya Sampai isa Nah Bapak Bapak yang mau nangis ya Terharu ya Jadi Pak Dadang Bapak ini itu kan sendirian Kawannya 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 itu Kawannya itu Gak ikut Gak ikut Gak ikut sholat Jadi Bapaknya pengen Sholat disini Tapi gak tau kemana Gitu Bapaknya pengen sholat Di atas katanya Makanya saya ajak kesini Bapak Bareng sama Pak Dadang Nanti ke WCN 6 Dari WCN 6 Dari WCN 6 tau ya Bapaknya mau sholat sampai isa Padadang mau sampai isa Alhamdulillah Bareng-bareng sama beliau Beliau orang baik Ya Ada temennya jadinya Alhamdulillah Ini saudara Bapak Tenang Pak Ada Padadang Pak Oh baru semalam datang Saya udah 3-4 hari Biasanya udah Oh berarti ini Bapak Sore terakhir Iya Sore terakhir Bapak tau gak Ini amalan Bapak Amalan Bapak Dibalas sama Allah Ketika Bapak bingung Saya pengen ketemu Alhamdulillah Alhamdulillah Kita saling memudahkan orang Saya ketemu Bapak Memerlukan bantuan Terus kita ketemu Pak Dadang mau ketemu saya Ketemu disini Alhamdulillah Pak Dadang Oh tuh Kawannya Pak Dadang Bareng-bareng ya Assalamualaikum Saling mencari Disurganya Allah ya Bapak hati-hati Assalamualaikum Hati-hati Pak Dadang ya Insya Allah Tabarakallah Akhirnya Bapak Ada temennya Alhamdulillah Ya Allah Seneng Bapak tadi Nahan-nangis Ini Bapak pengen Sholat di atas ini Memang katanya Dan Alhamdulillah Tercapai Tadi aku sempet Was-was Kalau saya Kalau aku Kalau saya Aku, saya, aku, saya Kalau aku Ninggalin Bapak tersebut Nanti Bapak pulangnya Gimana Sempat kepikiran Juga ya Tapi Masya Allah Tabarakallah Allahuakbar Allah itu Maha Pemurah Maha Memudahkan Urusan orang Ketika aku Bingung Sambil jalan Sambil Mikir Ini Bapak Kalau dilepas Pulangnya Apakah tahu Apa enggak Tapi Alhamdulillah Tapi Alhamdulillah Kodarullah Ketemu Sama Pak Dadang Barusan Pak Dadang Juga Kenal Sama aku Dan Pak Dadang Juga rencananya Mau sholat Sampai Isha disini Akhirnya Aku suruh Pak Dadang Bareng sama Bapak yang tadi Alhamdulillah Jadi aku enggak Was-was lagi InsyaAllah Dua-duanya Dalam lindungan Allah Dan yang Menonton video ini Juga dalam lindungan Allah Baik sahabat semua Ini sekitar Berapa menit ya 7 menitan lagi Mau Azan Maghrib Minggil Bip Pamit undur diri saja Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sampai jumpa